Awal tahun depan udah ada momongan Amin, kita minta doanya aja Kalau misalkan kita sebenarnya, oh iya sorry, dari awal itu kita udah rencana Emang misalnya mau punya momongan itu Kita sebelum mau punya momongan, kita mau enjoy seperti pacaran Karena kalau disini budayanya itu ya Terutama ibu saya religius ya Dan saya respect itu Kita pas pacaran itu emang ketemunya terbatas Kita ketemunya terbatas Kita gak bisa jalan-jalan bareng Jadi untuk semenjak nikah Kita mau yang namanya fokus jalan-jalan dulu berdua Kita mau fokus ke karir dulu Supaya masa depan anak kita lebih baik Jadi dari segi finansial dan karir Kita matengin dulu Dan insya Allah kita rencana akhir tahun ini Awal tahun depan udah ada momongan Amin, kita minta doanya aja Soalnya memang sejujurnya memang waktu pacaran kita tuh singkat Dan kita tuh bener-bener Aku sendiri sibuk, sibuk syuting Dan dia juga sibuk kerja Terus kalau misalnya weekend ketemu pun Itu juga sama keluarga Jadi ya karena kita respect dengan orang tua kita masing-masing Kita bener-bener gak ada waktu untuk berduaan gitu loh Even jalan-jalan keluar kota pun tetap ada mamanya gitu loh Tetap bareng-bareng lah semua ada adeknya juga Kita memang jalan-jalan sama keluarga lah Nah sekarang menikah Ya kebanyakan memang ngabisin waktu berdua ya Liburan sekarang berdua gitu Insya Allah siap banget Kita berdua siap banget Udah mikirin sih sejauh ini pengen kayak gini Pengen kayak gini kalau punya anak Terus ini kan kebetulan kita sementara juga tinggal disini Nanti kalau juga kalau udah punya anak Kita akan pindah ke rumah yang maksudnya Lebih inilah lebih banyak space untuk anak bermain gitu Dua cukup Dua belas Eh dua ya Itu kesebelasan mau buat kesebelasan Enggak satu lu sih gitu ya Enggak dua cukup lah ikutin anjuran pemerintah Dua anak lebih baik Cewek satu cowok satu paslah sepasang Tiga lah jadi agak rame sedikit ya mak Ya amin Tiga belas eh tiga ya Aduh Dia mah enak ya Oh iya yang Eh sorry sorry Yang hamil dia ya Iya Ya udah terserah kamu ya Ya pokoknya sedikasihnya Tuhan aja sih Kalau misalnya disuruh milih sih kita pengennya dua atau tiga Tapi kalau dikasihnya banyak Alhamdulillah Yang penting ada Ada lah anaknya Doain aja Maksudnya ada yang penting anak yang penting punya anak gitu Pemirsa SG aku Jihan Husin dan Ade Grant Mau minta doanya di hari anniversary kita yang kedua tahun ini Semoga kita dikaruniai momongan yang Amin Soleh dan solehai yang cerdas Bisa membanggakan kedua orang tua Bisa berguna bagi Nusa dan bangsa Ya semoga rumah tangga kita berdua Langgeng sampai kakek nenek Sampai maut memisahkan Pokoknya bahagia selalu dunia dan akhirat Bisa melewati segala kerikil-kerikil kehidupan Pokoknya selalu bersama Selalu bisa saling menerima Saling mengerti Semua pokoknya kita minta doa terbaik untuk kita Kalau kamu gimana? Harapannya sama seperti Jihan kurang lebih lah Jadi memang semoga kita makin langgeng Makin lancar Terus dari segala segi dari agama Dari usaha finansial semua Dan terutama kebahagiaan Kita makin bahagia Jadi itu apa istilahnya Meminta doa kepada semua penonton SG Entertainment Kesehatan juga sih Pokoknya semua doa yang baik lah diborong Amin